Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak semuanya Semoga kalian sehat selalu Sehat berharapiat Amin Pertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama istri Di kelas 9 Kita berjumpa kembali Sebelumnya ada yang mengajar PLP Mahasiswa PLP dan YIN Sekarang ibu kembali datang Untuk mendidikan materi Pada pertemuan hari ini Anak-anakku Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Silahkan duduk yang rapih Terbindah buruk Kemudian duduk yang nyaman Agar kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik Nah Kemudian bagi yang belum absen Silahkan nanti absen dulu ya Di e-learning Dan tak kalah penting lagi Ibu gak bosan-bosan Di buat dinitian kalian semua di rumah Untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan Ada apa saja Yang pertama Menggunakan masker Yang kedua Mencuci tangan Menggunakan sabun Yang ketiga Menjaga jarak Yang keempat Mengurangi mobilitas Dan menghindari Kerumunan Ya Jadi ingat-ingat ya Dan pastinya Kalian terapkan Anak-anakku Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Mari kita bersama-sama Membaca doa terlebih dahulu Yuk tangan-dekan kita bersama Kemudian Baca doa Baca doa Mulai Doa selesai Alhamdulillah Alhamdulillah Anak-anakku Ada yang masih ingat tidak Matanya minggu kemarin Hayo Kan pas hari Senin Selasa Rabu Ibu udah masuk kelas kalian kan Ibu juga sedikit mengulas Pertemuan kemarin Ya Pertemuan minggu kemarin Kita bahas tentang perilaku jujur Dan memanapati janji Yang mana Kedua perilaku ini Sangat-sangat Dianjurkan dalam Islam Karena sangat Banyak sekali Manfaatnya Yang pastinya Manfaat itu Akan berpengaruh banget Buat kehidupan kita Semuanya Jadi Tetaplah jujur Dan Jangan lupa Tetap Menempati Janji 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 ya Nah Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas Sebab baru Yaitu Tentang Menggapai keberkahan hidup Dengan berbakti Kepada Kedua orang tua Nah Anak-anakku Sebelum kita lanjut Matri lebih jauh Marilah kita bersama-sama Simak terlebih dahulu Tujuan pembelajaran kita Hari ini Ada apa saja Yang pertama Memahami Perlaku berbakti Kepada kedua orang tua Kemudian yang kedua Mengetahui Dalil Tentang Perintah Menghormati orang tua Dan yang ketiga Menyebutkan Beberapa Contoh Menghormati Atau berbakti Kepada Orang tua Itu dia Anak-anakku Tujuan pembelajaran kita Pada hari ini Yuk kita langsung saja Simak Matri Berikut ini Anak-anakku Berbakti Kepada Kedua orang tua Berbakti Kepada Kedua orang tua Disebut juga Dengan Birulwalidain Ya Birulwalidain itu Alatnya Berbakti Kepada Kedua orang tua Ada yang masih Belum ngerti Maksud kata Berbakti Kepada Kedua orang tua Yaitu Perlaku Terpuji Perlaku baik Yang kita lakukan Kepada Kedua orang tua kita Sehingga orang tua kita Menjadi Rilgo Menjadi Ikhlas ya Rilgo Kepada kehidupan kita Kenapa? Karena Rilgo Allah itu Ada pada Rilgo orang tua kita Kalau orang tua kita Merilgoi Insya Allah Allah pun akan Merilgoi kehidupan kita Sehingga tercapailah Keberkahan hidup Berkahan hidup Yang ingin kita Gapain Nah anak-anakku Kita Selaku Anak Kita semua Membunyi orang tua Ada ibu Ada ayah Kita mari ingat Bersama-sama Coba kalian Memangkan Kalian ingat Wajah ibu kalian Semuanya di rumah Ibu sudah Melahirkan Kemudian ibu Mengandung Selama 9 bulan Dulu ya Mengandung Selama 9 bulan Sampai melahirkan Menyusui Menyapi Mengajarkan kalian berbicara Mengajarkan kalian bangun Berdiri Sampai kalian Sekarang sudah Sebesar ini Sudah bisa berbicara Dengan baik Bisa berlari Bisa makan sendiri Semua itu adalah Jasa Semua itu adalah Anugerah dari Allah Kepada kita semua Kita bisa semua Melewati semua itu Berkat Dukungan Berkat ajaran Dari seorang ibu Coba Setiap hari Kita pulang sekolah Yang dicari siapa Pasti ibu Ibu kemana Mama kemana Mimi kemana Padahal Kita hanya sekedar Menanyakan saja Pas miminya ada Ibunya ada Mamanya ada Kita semua Cuma diem aja kan Iya Ibu itu Bener-bener melakat Dalam diri kita Semuanya Ibu sudah Susah payah ya Mengandung Sampai 9 bulan Nah kemudian juga Banyak sekali Mengajarkan kita Kehidupan Kita semua disini Berkat ibu Yang selalu mendukung Dan men-support kita Jadi jangan sampai kita sia-siakan ya Nah kemudian ayah Ayah sosok yang luar biasa juga Sosok yang strong ya Bekerja mencari nafkah Pagi, siang, sore, malam Pengaisan rezeki Penjemputan rezeki Untuk siapa? Untuk menafkahi keluarga Untuk memberi jajan kalian Untuk memberikan uang Kembali ibu Untuk membelanjakan makanan Agar kalian Tidak kelaparan Kemudian juga Memberikan Bukan memberikan Maksudnya Memberikan uang Untuk kebutuhan sekolah kalian Berusaha semaksimal mungkin Untuk memberikan Uang untuk membeli kuota kalian Banyak sekali Yang telah mereka lakukan Kepada kita Maka tugas kita Tidak boleh menyakitinya Tugas kita Ialah berbakti Kepada kedua orang tua Selanjutnya Kita akan membahas Daril Al-Quran Yang menjelaskan Perintah berbakti Kepada kedua orang tua Berarti ini Langsungnya Allah SWT Yang mengatakan Bahwasannya Kita diperintahkan Untuk berbakti Kepada kedua orang tua kita Ada apa? Ayat Al-Qurannya Itu Sulat Luqman Ayat 14 Yuk kita baca bersama-sama Kalian bisa lihat Di samping Akan ibu coba bacakan Yuk Dengarkan ya A'udhu Billah Minashshaytan Irrajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wawasayna Al-Insan Bawaliday Himalat Huhu Wahna 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 Wali 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 Wai 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 Wa Wahna Itu Ayat Al-Quran Yang menjelaskan Perintah berbakti Kepada kedua orang tua Kemudian artinya bisa kalian lihat di samping ya anak-anakku bahwasanya sangat-sangat dianjurkan sekali disitu ada keterangan ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah kemudian menyapik kalian sampai usia dua tahun begitu besar perjuangan seorang umum dan pastinya semua juga ibu bisa lakukan berkat, tukungan, dan support dari ayah yuk kita simak ada beberapa contoh dari perilaku berbakti kepada kepada orang tua bisa kalian lihat juga di samping disini jelaskan bahwasanya bertutur kata dengan lembut nah sebagai anak kita harus selalu mengucapkan kata-kata dengan lembut tidak boleh kasar tidak boleh bernada tinggi harus pelan-pelan, nemah, lembut yang kedua ada apa? menghormati orang tua nah menghormati orang tua berarti kita berusaha semaksimal mungkin kepada orang tua tidak bergerak yang tidak baik ya sopan santun bertutur kata yang baik sopan ya kemudian yang ketiga ada apa? yang ketiga memperlakukannya dengan baik tidak menganggap mereka sebagai orang yang ketinggalan zaman wih mama mah ketinggalan zaman banget gak ngerti facebook, gak ngerti instagram gak boleh kayak gitu ya anak-anak mereka itu tetap orang tua kalian tetapi walaupun mereka ketinggalan zaman mereka berusaha semaksimal mungkin kok sampai rela-relain beliin hp, beliin kuota buat kalian sampai rela-relain minjem ke tetangga bisa biar kalian tidak ketinggalan zaman jadi jangan seperti itu kalian harus tersemangat bahkan harusnya mengajarkan orang tua kalian ya agar bisa mengikuti perkembangan zaman ya kemudian yang keempat ada apa? membantu mengerjakan pekerjaan rumah tuh kalian semua jangan berbahan aja di rumah, bantu ibu masak, bantu nyuci, kepel, yang laki-laki juga bukan berarti laki-laki itu gak boleh ngerjain pekerjaan perempuan itu semua pekerjaan bisa dilakukan laki-laki dan perempuan bahkan laki-laki bisa mengerjakan oke banget ya kalian bisa bantunya nyapu, ngepel, di piring ya kan yuk terapkan ya kemudian senantiasa bersikap sopan santun dan pastinya kalau bisa memberangkat sekolah, cium tangan pulang sekolah juga cium tangan, salim ya dan mengucapkan salam juga pas pulang dan pergi kemudian ada apa lagi? segera melaksanakan perintahnya kalau orang tua kalian coba siapa? misalkan Firdaus cepetan salam nanti Firdaus cepetan bantuin mama biar esin lemari nanti-nanti harus segera dilakukan, diperintahkan itu harus segera dikerjakan itu kanan biar orang tua kalian juga senang kemudian ada apa lagi? bersikap sabar, menahan, marah nah mungkin kalau di rumah ibu ibu super rewel ya nah rewel ibu itu bukan berarti ibu itu sebel, benci, samakan, enggak tetapi itu buat kebaikan kalian semuanya sabar, kalian juga gak boleh ikut marah-marah kenapa? karena kalian juga harus tahu mungkin ibu kan habis capek kerja kemudian kalau bikin kesel, bikin jengkel bapak juga mungkin habis pulang kerja lebih capek jadinya kan mungkin kesel, marah tapi kamu gak boleh ikut marah juga kamu harus mengerti dan harus mentaati perintah dari orang tua kalian karena bagaimanapun semua yang orang tua kerjakan jadi payahnya itu buat kalian semuanya semua mereka kerjakan untuk anak-anaknya tercinta nah anak-anak aku itu yang bisa ibu sampaikan pada pagi hari ini semoga ibu berharap bukan hanya kalian bisa mendengarkan saja tapi kalian juga bisa menerapkan di kehidupan kalian semuanya sayangnya orang tua kalian selagi orang tua kalian masih ada karena kerinduan yang menyakitkan ialah kerinduan pada saat kita tidak bisa berjumpa dengan orang yang kita cintai yaitu orang tua kita anak-anak aku pada hari ini kesimpulannya ialah bahwasannya perintah berbakti kepada kedua orang tua itu sangatlah wajib hukumnya kenapa? karena hidup Allah ada pada hidup orang tua kita keberikan hidup kita ada pada kedua orang tua kita maka marilah kita bersama-sama berbuat baik kepada kedua orang tua kita berkata baik berkata sopan berperlaku baik berperlaku sopan tidak mengatakan kata-kata yang kasar berperlaku lemah lembut dan masih banyak lagi yang harus kita lakukan dan yang tidak kalah penting ialah kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita setiap waktu ya setiap waktu sholat marilah kita berdoa bersama semuanya ya untuk berdoa kepada kedua orang tua kita ada yang masih ingat kan? kita bersama-sama baca doaku untuk kedua orang tua kita anak-anakku setelah ini oke terima kasih semuanya pulang-pulang mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa setelah belajar bismillahirrahmanirrahim subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sadaqallahul adzim selamat menikmati